CEO Bukalapak, itu jabatan baru dari tahun lalu ya, 2020, sempat tersanjung, tapi bingung juga nih katanya. Oke saya ini anak daerah, tahu diri lah ya mungkin cita-cita saya nanti sekolah dan di Jawa gitu. Sampai suatu ketika saya dapat kesempatan mewakili SMTN untuk kompetisi gitu kan, bahkan terakhir mewakili Indonesia. Sebenarnya mungkin talent saya itu lebih ke akademik gitu ya, sains dan sebagainya gitu kan, mungkin bukan untuk jadi tentara kayaknya. Sebelum pergi olimpiade itu kita UMPTN dulu, UMPTN terus pulang, UMPTN balik, ternyata saya gak lulus UMPTN. Masa sih? Ikut mewakili Indonesia, kompetisi kimia di dunia, dan pulang gak lulus UMPTN. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka sili berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, saya sudah kedatangan tamu spesial, CEO dari Bukalapak, Pak Rahmat Kaimudin. Hai Pak Rahmat. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Sama-sama, our pleasure. Yes, CEO Bukalapak, itu jabatan baru dari tahun lalu ya, 2020. Gimana tuh, siapa yang pertama kali meng-approach dan meminang Pak Rahmat untuk akhirnya, yuk jadi CEO Bukalapak? Ya, jadi yang kontak pertama itu sebenarnya dari founders dan pemegang saham ya. Nah, jadi kebetulan memang sepertinya founder ini memang udah mikir untuk membuat Bukalapak itu diran oleh professionals. Emang udah mulai. Sama Zaki waktu itu berarti? Zaki Fajrin, kebetulan Fajrin itu adik junior lah di Boston Consulting Group dulu. Oke. BCG, jadi udah kenal, terus ngobrol-ngobrol. Ya, basically telling the story about Bukalapak. Dan ya itu dari mereka lah awalnya kontaknya. Sempat tersanjung, tapi bingung juga nih katanya. Antara flattered and then at the same time also agak bingung. Bener gak? Ya, pertanyaannya tentunya ini ya. Pertanyaan yang keraguannya adalah kayak bener nih gitu kan. Kan biasanya founder itu, kalau kita lihat di luar, founders want to stay gitu ya. Untuk run the company, ini untuk cukup lama gitu. Jadi pertamanya saya bilang, serius nih gitu kan intinya. Tapi after I discuss with them, saya juga pikir kayak, oh ini buat saya tentunya saya tersanjung. Bukalapak adalah perusahaan yang jarang ya. Unicorn, teknologi, it's an iconic name gitu di Indonesian sector. Jadi buat saya, it's basically an honor and a privilege bahwa saya dikonsider untuk lead this company. Melanjutkan tongkat estafet dari Bukalapak yang sudah berkembang sangat pesat dalam 10 tahun. 10 tahun waktu itu ya. Oke. Nah, tapi saya selalu percaya bahwa gak ada yang kebetulan. Kalau dari Pak Ramad, sempat bilang bahwa sebenarnya berjodoh nih dengan Bukalapak. Bener ya? Itu pernah saya bilang, betul. Jadi dengan Bukalapak. Oke, tapi kalau kita lihat berjodoh, berarti kita harus melihat dulu nih dari backgroundnya. Karena seperti saya bilang, sometimes kadang-kadang kalau kita nengok ke belakang dan kita bisa melihat, mungkin dari situ ada alasan, ada makna, ada serendipity yang membawa kita menjadi titik seperti kita sekarang. Oh. Iya. Coba, kita pengen kulik dulu nih. Latar belakang dari Pak Rahmat. Anak daerah, lahir di Makassar, yang punya cerita unik pada saat kecil dan juga remaja. Mungkin bisa diceritain nih, cita-cita kecil waktu itu seperti apa dan gimana perjalanannya? Ya, jadi kalau dilihat cita-cita ya, mungkin berubah-ubah gitu kan. Dari waktu masih kecil banget, seperti biasa anak laki pengen jadi pilot gitu. Oke. Terus udah mulai agak gedean SMP, saya tadinya pengen jadi jeneral gitu kan, jadi nantara. Oke. Nah makanya saya daftar SMA Tarun Nusantara waktu itu. Terus begitu di SMA TN, ketemu sama teman-teman semua, rasakan hidup berasrama. A lot of, you know, very top students waktu itu di Indonesia ya. Jadi itu pindah ya dari Makassar ke Magelang? Dari, jadi saya sampai lahir, sampai SMP, lulus SMP di Makassar, habis itu merantau ke Magelang. Tinggal di Barak, dan disitu saya melihat bahwa sebenarnya mungkin talent saya itu lebih ke akademik gitu ya, sains dan sebagainya gitu kan. Bukan, mungkin bukan untuk jadi tentara kayaknya. Padahal di sekolah tentara. Di sekolah tentara. Jadi untuk yang kegiatan-kegiatan yang fisik, I enjoy it, ya saya coba menjadi rata-rata lah ya, nggak ketinggalan tapi ya nggak excellent di situ ya. Mungkin talent saya malah yang menonjol di bidang akademik. Di akademik, ya. Apa yang paling diingat dari kenangan selama di Tarun Nusantara? Waduh, banyak banget ya. Tapi yang paling berkesan itu adalah, saya jadi punya saudara dari 27 provinsi, waktu itu Indonesia masih 27 provinsi, 249 orang gitu. Sama saya 250. So, dan ini sampai sekarang kita masih keep in touch ya. Saya ada grup WhatsApp isinya 200 lebih. Wow. Anak-anak TN. Brotherhood ya? Brotherhood. Jadi ini mahal banget yang kita punya sampai sekarang. Oke, tapi ada satu pesan yang selalu ditanamkan ketika di Tarun Nusantara. Ya kalau di TNI tuh banyak banget sih ininya ya, doktrinnya gitu ya. Tapi di ujung-ujungnya itu basically ada satu kata-kata. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu last sentence of Tri Prasetya Siswa SMA TN. Oke. Nah jadi itu yang suka kita jadi kebayang ya. Jadi pengennya sih, of course it's very, apa ya. Itu kalimat berat banget kan. Iya. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Berat untuk dilaksanakannya ya. Tapi dibilang-bilangin selama 3 tahun setiap minggu ya jadi kita jadi keinget-inget juga gitu. Nah, ya dari situ kadang-kadang kita juga dalam berusaha, dalam bekerja ya. Nah itu jadi anak-anak TN itu, coba kalau ketemu, I know that you have some friends with anak-anak TN. Pasti inget tuh kalimat-kalimat itu. Kalau nggak inget berarti bukan TN sejati ya. Itu testnya. Itu testnya ya. Itu kata sandinya, passwordnya. Oke. Oke, dari Makassar akhirnya ke Magelang, 3 tahun di sana berarti ya di Gembleng lah. Bener nggak? Betul. Lalu dari Magelang akhirnya terbang ke Amerika Serikat. Itu gimana ceritanya? Jadi nih ceritanya awalnya sih sebenarnya kita punya cita-cita itu berkembang dengan hidup gitu ya. Misalnya, awalnya saya pikir, oke saya ini anak daerah, tahu diri lah ya mungkin cita-cita saya nanti sekolah di Jawa gitu ya. Dalam perjalanan, Alhamdulillah di sekolah itu saya jadi juara kelas. Dan sebagainya sampai suatu ketika saya dapat kesempatan mewakili SMA TN untuk kompetisi gitu kan. Bahkan terakhir mewakili Indonesia. Jadi saya ikut Olimpiade, Olimpiade Kimia waktu itu. Oke. Tahun 97 mewakili Indonesia ke Kanada. Nah dari situ, jadi mimpi kita jadi lebih besar kan. Nah disitu, walaupun niatnya sebenarnya simpel. Oke saya pengen sekolah di Indonesia dulu, nanti dah S2 di luar negeri gitu ya. Oh rencananya memang maksudnya kuliahnya S1 di Indonesia? Di Indonesia dulu. Karena kebetulan saya punya kakak, itu lulusan salah satu sekolah teknik yang terbaik lah di Indonesia. Saya pengen ngikutin dia aja lah gitu kan. Dia dulu SMA di Bandung, kuliah juga di Bandung. Saya pengen oke saya sekolah di Magelang, nanti saya ikut lah ke Bandung gitu. Lanjut ke ITB berarti ya. Misalnya gitu ya. Nah, dalam begitu saya ikut lomba Olimpiade itu, kebetulan saya dapat tawaran dari ada sahabat orang tua saya lah. Si Mahamat ini juara kelas terus gitu ya. Terus ikut sekolah internasional. Kalau misalnya dia bisa masuk sekolah di luar negeri, saya bayarin deh. Wow. Itu kan. Oke. Tapi waktu itu memang sudah selesai ininya, pendaftarannya kalau di US itu kan pada saat kita kelas 3 ya. Iya, tahun ajarannya beda ya. Tahunnya beda. Jadi dari situ, saya pikir ada yang nanti aja lah itu dipikirin nih. Nah, di lalahnya nih, saya pulang. Saya pulang dari Olimpiade. Sebelum pergi Olimpiade itu kita UMPTN dulu. UMPTN, terus pulang, UMPTN, balik. Ternyata saya nggak lulus Olimpiade itu. Masa sih? Dari sekolah tarunan negara, ikut mewakili Indonesia, kompetisi kimia di dunia. Dan nggak lulus Olimpiade itu. Dan pulang nggak lulus Olimpiade itu. Nah, itu takdir itu. Nah, itu ternyata kan saya pikir, wah, kok bisa gitu. Kok bisa, iya. Dan saya nggak punya cadangan apa-apa. Jadi waktu itu sangat meyakini gitu ya. Mungkin ini juga pelajaran yang dari yang di atas. Karena saya sangat yakin, saya belajar dengan baik. Tesnya juga saya yakin, I did very well gitu kan. Jadi saya udah, ini udah pasti gitu kan ceritanya. Barang-barang saya, saya udah taruh di tempat kakak saya. Tinggal datang ya, tinggal lihat pengumuman. Ternyata nggak lulus. Nah, itu jadi rencana hidup saya jadi berantakan ya ceritanya. Nah, disitu saya dikasih tahu lagi sama bapak itu kan. Kayak, yaudah deh, coba deh kamu persiapan ke US. Oke, jadi saya ambil TOEFL, SAT, dan sebagainya ya dalam waktu itu. Sambil jalan, saya juga nggak mau ngerepotin sebenarnya. Jadi disitu, saya ada, ini juga, ada peluang untuk ngambil, dapat beasiswa lagi ke Belanda. Oke. Jadi ada satu organisasi, yang dipunya oleh beberapa menteri lulusan Erasmus Universitetet Rotterdam. Ini beasiswa diberikan gitu, saya daftar juga. Dan saya diterima. Saya diterima, jadi sambil daftar di US, saya juga ini, ikut program ini. Begitu diterima, saya bilang ke bapaknya nih, Pak, saya udah dapet nih beasiswa ke Belanda nih. Waktu bapak janji, dolar masih 2.500. Sekarang 15.000. Karena pas lagi tahun 98 ya. 97-98, betul. Jadi saya bilang sama ibu saya juga, Udahlah, ini saya ke Belanda aja, ada aman, ini kan institution gitu. Yaudah, oke gitu. Nah, cuman ternyata, ya habis itu kan harus belajar bahasa Belanda, harus nunggu visa Belanda gitu. Di tengahnya, harusnya saya udah keluar visanya, gak keluar-keluar nih visa Belanda nih. Oke. Jadi gak berangkat-berangkat nih ke Belanda. Nunggu, 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 nunggu. Eh ternyata acceptance letter saya dari MIT keluar. Wow. Keluar kan, saya dipanggil sama bapak yang mau sekolahin saya itu. Ini ada acceptance letter nih dari MIT nih. Kayaknya sih anak Makasar yang pertama, kamu nih yang masuk MIT. Mau pergi gak? Saya pikir waktu itu, ya namanya juga anak umur 18 tahun. Ini belum, gak tau kapan, ini MIT terus MIT kan. Saya pikir juga, yaudah deh pak, saya ke US aja. Kalau memang masih dikasih kesempatan gitu. Katanya yaudah, pergi. Terus besoknya visa Belanda saya keluar. Ini juga nanti. Emang tuh, apa hidup tuh suka bercanda ya. Ini selalu dikasih pilihan untuk mempertegas nih. Jadi, saya tuh apa ya, jadi saya pada saat ke kantor yayasannya yang ke Belanda itu, mau resign ceritanya. Oke. Saya datang, pertama kali dikasih tau sama administratornya adalah, oke ini rahmat ini paspormu, ini tiket, ini uang saku untuk pergi. Saya bilang, oh I'm here to ini, untuk mundur. Wah gimana? Tapi ya itulah. Jadi, seandainya visa itu keluar sehari aja sebelumnya, atau dua hari sebelumnya. Mungkin saya gak akan ke Amerika. Saya pasti akan ke Belanda. Iya, iya. Tapi pada saat itu gak tergoda tuh. Ini kan udah di depan mata, udah ada visa, udah ada uangnya, udah jadi, udah ada tiketnya, tinggal jalan. Ini sure win. Sedangkan yang satunya kan masih harus diproses lagi. Betul. Tapi waktu itu, saya udah gak bisa bilang gak dua kali kan. Masa udah pernah nolak, habis itu ditawarin lagi. Jadi, saya pikir, yaudah memang ini caranya untuk dikasih tau, memang kamu harus ke sana kali. Oke. Dan satu keputusan, mengubah masa depan. Iya. Wow. Gak diterima di UMPTN, tapi bisa diterima di MIT. It's the Ivy League, one of the best, it's actually the best school, teknologi school in the world. Katanya. Katanya. Lumayan kalau dilihat rankingnya memang. Lumayan ya. Iya, berapa tahun berarti? Ambil jurusan apa? Saya di sana sekolah elektro, jadi kalau di MIT namanya course 6 gitu. Jadi semuanya itu bilangnya jurusannya itu, kalau di sana itu pake angka. Jadi, electrical engineering and computer science itu course 6. Oke. Terus elektro itu 6-1, computer science 6-3 gitu misalnya. Jadi saya di sana, saya sekolah 3 tahun di sana. Iya. Programnya, kebetulan karena namanya dibayarin orang ya, saya coba ngambil. Dari kelas lebih banyak ya, biar lulus lebih cepat. Iya, betul. Gak mau membebani ya. At least kalau bisa lebih cepat, kenapa enggak? Betul. Berarti kita sama-sama teknik elektronik. IC design. Iya, bikin-bikin barang-barang elektronik. Betul. Oke. Janji masa lalu saya, sebenarnya ada dua lah. Yang pertama yang saya tulis di SSI, pas daftar MBA. Nah, satu lagi janji saya, waktu saya lulus kuliah nih yang satu, saya nulis surat ke Bapak yang membiayai saya kan. Terima kasih Pak, saya udah lulus. Kalau Bapak butuh saya, Bapak just call me. Jadi nama Muhammad Rahmat, berpendidikan militer, usia ini produktif, punya pengetahuan elektronik dan kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya.